Halo teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi di video kali ini teman-teman semua Saya mau ngajak kalian untuk ngeliat kesiapan Sirkuit Mandalika Yang akan mengadakan race Pada tanggal 18 sampai tanggal 20 Maret 2022 Jadi teman-teman semua kita bisa lihat Kesiapan dari jalan bypass Mandalika Ini sudah bagus banget Sudah ditanami bunga-bunga di tengah-tengahnya Kemudian di pinggir-pinggirnya Itu sudah tertanami rumput-rumput yang warna hijau Kemudian dibersihkan Dan ini masih belum selesai Artinya mereka masih mengerjakan itu Pembersihan jalan dan lain sebagainya Supaya nanti tidak ada debu Kemudian tanah-tanah atau apa nanti dijalannya Ini masih banyak proses pembangunan Kita sudah sampai ini Sudah melewati bundaran Mandalika Dan ini adalah jalur baru Jalur provinsi yang lagi dikerjakan Yang langsung nanti akan tembus ke sirkuit Mandalikanya Jadi pas di depan sirkuit Mandalika Jadi jalan baru ini nanti akan melewati depannya sirkuit Mandalika Kita bisa lihat ini lagi pengerjaan semua Dan ini masih baru satu Sebelah sini saja Sebelah selatan Kalau misalnya kita dari bundaran menuju ke sirkuitnya Jadi sebelahnya masih dipersiapkan untuk di aspal Lagi dipadati Dan penanaman rumput sama pohon pun masih dilakukan Oleh para pekerja yang ada disini Dan kalau teman-teman kesini pada saat ini ya Jadi kalau tidak salah ini sudah tanggal belasan Kalau tidak salah tanggal 14 lah ya 14 Maret Itu rame banget yang kerja di sepanjang jalan ini teman-teman Ada yang ngerjain jalan aspalnya Kemudian ada yang nanam pohon Ada yang nanam rumput Kemudian ada yang lalu-lalang yang kerja di dalamnya Kemudian pembersihan-pembersihan pengecekan di tribun dan lain sebagainya Itu banyak banget Betul-betul persiapannya ini kayak roro jonggrang Pembuatan candi Candi penambanan Jadi mirip-mirip kayak gitu teman-teman Jadi kemarin waktu pengaspalan pun seperti itu Jadi banyak orang yang bilang Bob Dia mengerjakan pengaspalan yang untuk lintasan Itu mereka dibilang Mereka dibilang asli kayak bikin candi perampanan Hanya satu malam Jadi ukurannya untuk pembuatan Untuk pengaspalan lintasan itu harusnya lama Oke teman-teman semuanya Kita ini di bagian barat ya Ini adalah salah satu pintu masuk Nanti lewat sini Salah satu pintu masuk untuk tribun yang Itu zona I sama zona J kalau gak salah ya Nah ini dia Ini adanya di sebelah barat Sirkuit Mandalika teman-teman Ini dia Jadi ada tuguhnya disini Tugu yang seperti ini teman-teman Itu ada di tiga tempat kalau gak salah ya Pokoknya yang pernah saya Kunjungin datangin itu ada tiga tempat Dekatnya sirkuit Eh dekatnya tribun Jokowi Bukit Jokowi maksudnya Sama yang disini dan ada satu lagi di belakang Tuh teman-teman tribunnya warna-warni disitu Ini yang tribun J kalau gak salah ya Nah kemudian yang di depan ini Ini adalah tribun yang disini disamping warna putih itu Stand warna putih itu adalah tribun I Nah ini dia teman-teman Tribun I ini dia warna korsinya itu merah putih Ya jadi merah putih dia punya warna Korsinya tempat duduknya ya Yang di atas dan Ini sudah ready Sudah terpasang semua teman-teman ya Cuma masih belum di Resmikan apalah istilahnya ya Pokoknya kita gak boleh naik ke atas Dia sudah Diikat pakai Polis lain gitu ya Jadi kita gak boleh naik ke atas lagi sekarang Ini bisa dilihat Tingginya teman-teman sekitar 4 meter lah Jadi tinggi tribunnya itu sekitar 4 meter Dan ini menampung Lumayan pokoknya kalau ini ya Ribuan Yang ditampung di atas ini Dan kita bisa ngeliat Kalau gak salah disini ada Tingungan 15 16 17 ya di depan ini Sama kalau yang di I itu Kita bisa ngeliat Track lurusnya Jadi startnya kita bisa liat Cuma dia dari jauh ya Tapi kita harus duduknya Di sebelah kutara Di sebelah kiri teman-teman Baru kita bisa ngeliat Bisa ngeliat Apa namanya Track lurusnya Jadi disini Lumayan Tingungan yang bisa dilihat Tuh teman-teman Keren sekali Warna Indonesia Banget Bendera banget Cuma resikonya Panas teman-teman Karena gak ada atap Jadi kita Pasti akan kepanasan Kalau misalnya Risknya itu Pas di siang hari Kalau di pagi hari Mungkin gak terlalu Cuma nanti matahari itu Akan menghadap Ke muka kita langsung Jadi mata kita langsung Kena Pokoknya muka kita Langsung kena Sama Sinar matahari Kalau yang disini Kalau misalnya Risknya pagi Kalau dia Risknya sore Atau siang Itu mungkin Gak terlalu ya Pokoknya di atas Jam 2 Misalnya Itu mungkin Ya muka kita Gak akan terlalu Panas lah Karena ada Shadow lah Nanti Karena sudah Di belakang kita Nah teman-teman Semuanya Kita akan coba Lihat Pengerjaan Pengerjaan Kesiapan Yang di belakang Sirkuit Artinya Yang dekat-dekat Bukit Seger Ini masih Berada di Tribun I Di belakangnya Tribun I Ini masih dikerjakan Juga teman-teman Untuk Aliran air Dan sebagainya Jadi masih Dikerjakan Dan itu Pokoknya masih Banyak alat berat Lah ya Gak terhitung Alat berat disini Pokoknya yang Alat berat Yang ada di Apalagi yang di Pelolompok Yang punya Alat berarti Pelolompok Mungkin di Arahkan Kesini Kebanyakan Nah ini dia Teman-teman Ditutup Sudah ditutup Nah itu Tribun Yang di atas Bukit tadi Itu katanya Ada Kalau bisa Beli Tahunan Artinya Beli sekali Setiap ada Event Bisa kita langsung Di situ Itu katanya Nah Nah Lihat di dalam Teman-teman Itu Sudah Masih Dikerjakan Nah ini yang Unik banget Di Sirkuit Mandalika Bisa melihat Kerbau Di sampingnya Ada sirkuit Di sampingnya Ada kerbau Nah Ini juga yang Orang Mungkin Alasan orang itu Mengatakan bahwa Sirkuit kita yang Paling Cantik The most beautiful Sirkuit in the world Kata orang Yang paling cantik Di dunia Karena memang Sirkuit ini Teman-teman Dia Di sebelahnya itu Ada pantai yang Sangat cantik Ya Jadi Pantai Seger Di situ ada Dan Ini yang Menjadi Nilai lebih Daripada Sirkuit Kita Ya Di sampingnya Itu Langsung Bisa melihat Pantai yang Cukup panjang Ya Bisa dibilang The second Hawaii Karena panjang sekali Dan pasirnya Warna putih Semua Dan airnya Sangat bernih Jernih Gitu Sangat bernih Sangat bersih Gitu Nah Teman-teman semuanya Kita coba lihat Yang Di belakang Sirkuit itu Kayak gimana Yang antara Sirkuit dan Pantai Jadi Kondisinya Kayak gimana Apakah ada Bangunan Atau tidak Kita bisa lihat Apakah masih Seperti kebun Seperti dulu Atau tidak Ini dia Teman-teman Di samping Sirkuit ini Yang di bagian belakang Yang di dekatnya Tulisan Pertamina Ini dia Jadi Masih Belum Tertata rapi Pokoknya Masih Banyak sekali Pohon-pohon Kemudian Semak 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 Di sekitaran Sini Tetapi Disini juga Nanti akan terjaga Ada tribun Juga disini Dan pintu masuk Juga disitu Teman-teman Nah ini Yang di bagian Barat Yang tadi Kita balik lagi Teman-teman Ini yang Bagian barat Tadi yang Tribun I Ini memang Sudah ditutup Semua Nah ini Stand-stand Yang ada Di sebelah Barat Dan yang Berdekatan Dengan hotel Pullman Yang sana Warna putih Oke Kita balik lagi Teman-teman Kita lihat Ini Di sebelah kanan Ini teman-teman Itunya adalah Jalan yang Masih digali Artinya Ini jalur dua Yang sebelah kanan Ini masih digali Masih Proses penimbunan Dan ini Mungkin Akan harus Sudah selesai Di tanggal Pokoknya Seminggu sebelumnya Itu harus jadi Pengaspalan ini Makanya Orang bilang Sini Masyarakat sini Bilang bahwa Yang kerja itu Sampai malam Sampai jam tiga Dan ini masih Aspalnya masih belum ini Ya Pokoknya Tapi kalau saya sih Ngeliat dari Para pekerja Yang ada disitu Itu Insyaallah Saya optimis Ya optimis Akan bisa Race Di tanggal Tanggal 18 Ya Saya sangat optimis Karena Banyak sekali Yang kerja Ya Nah kebetulan Saya datang pagi Jadi Mungkin gak Masih belum Kelihatan Itu yang kerja Yang kerja-kerja Itu Masih belum Kelihatan semua Ini masih Di depan saja Teman-teman Di sekitaran Bagian luar Sirkuit Jadi Karena kita Gak dikasih masuk Di dalam Mohon maaf Teman-teman Gak bisa Ngambil gambar Di sirkuit Dan tidak Pake drone Yang gak ngambil Di atas Ya Sekitaran Sini saja Nah Lagi-lagi Kita ngelaluin Jalan Yang disini Lagi ditanamin Pohon Sama Rumputnya Banyak 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 Ya Nah Teman-teman Semuanya Di Sirkuit ini Teman-teman Di sekitaran Sirkuit ini Cuacanya memang Cukup panas Bisa sampai 36-37 Derajat Celcius Kalau gak salah Sampai 40 derajat Celcius Cukup panas Tapi Tapi memang Mereka yang kerja Tahan-tahan Semua Jadi Yang namanya Nyari duit Nah Jadi teman-teman Semua Bisa dilihat Disini Di sebelah kiri Kalau tadi Pas kita Pas kita Dari Arah Datang Dari Bundaran Bill Itu dia Di sebelah kanan Kalau sekarang Di sebelah kiri Karena kita akan Menuju Ke Coba lihat Situasi Ya Soal Kondisi terkini Daripada Parkiran Di sebelah timur Yang ada Di sekitaran Di lokasi Pantai An Teman-teman Semua Jadi kita akan Mengarah ke sana Ya Untuk melihat Kesiapannya Seperti apa Disitu Apakah Sudah dibersihkan Atau sudah ada Standar Lain-lainnya Atau mungkin Sudah dipadati Atau apa Lokasinya Wow Teman-teman Itu bisa dilihat Itu Mereka Teman-teman Kita yang lagi kerja Itu mudah-mudahan Bisa cepat Rampung Ya Dan teman-teman Semuanya Bisa dilihat Di sebelah kanan Tadi ada Saya lihat Orang PUPR Dari pusat Ya Yang datang Mungkin mau ngecek Pengerjaan-pengerjaannya Progressnya Disini ya Teman-teman semua Dan kita Ngelewatin lagi Di bundaran Mandalika Ya kita akan Menuju Kepantai Dan Belok kiri Nanti di depan Ini ya Kita melihat Disitu Seperti apa Proses Apa Progressnya Seperti apa Kita Coba lihat Nanti sama-sama Dan saya Sangat optimis Sekali lagi Teman-teman Untuk tanggal 18 Febru 18 Maret Sampai tanggal 20 itu Nanti saya Sangat optimis Bisa selesai Bisa Sukses Bisa dilaksanakan Race MotoGP di Sirkuit Mandalika Sirkuit Pertamina Mandalika Apa namanya Tuh Teman-teman Nah Jadi Nanti Dari sini Jadi Mereka Yang akan Nonton Nanti mereka Bisa datang Dari sini Kemudian Langsung Menuju Ke parkiran Di sebelah Timur Ini Teman-teman Parkirannya Yang di sebelah Timur Ada di Sekitaran Pantai An Di samping Pantai An Jadi Mereka Nanti Setelah Dari Menonton Atau Sebelum Mereka Bisa Ke Pantai Untuk Ya Main-main Di situ Atau Foto Dan Sebagainya Itu Tempatnya Bagus Banget Buat Buat Perwisata Nah Ini Jalur Jalur Yang Satu Ini Jalur Baru Juga Yang Ini Dia Di Beton Ini Pakai Beton Jalannya Pakai Beton Jadi Bagus Banget Kayak Model Jalan Bypass Yang Ada Di Bali Jadi Bagus Banget Nah Ini Teman-teman Dia Jalurnya Ini Dia Membelah Gunung Jadi Gunung Ada Satu Dibelah Disitu Kemudian Sekalian Tanah Itu Menjadi Material Untuk Penimpunan Jalan Yang Ada Disini Memang Cukup Ekonomis Ya Trik Pembangunannya Jadi Tidak Jauh Jauh Mereka Ngambil Material Dan Dari Sini Itu Kita Nanti Akan Berujung Di Tugu Yang Ketiga Di Sebelah Timur Teman-teman Jadi Tugu Itu Ada Di Sampingnya Bukit Jokowi Nah Jadi Di Tugu Itu Teman-teman Orang-orang Yang Datang Kesini Yang Pengen Selfie Pengen Foto Dan Lain-lain Itu Nanti Bisa Di Sana Ini Juga Sekarang Masih Dikerjakan Jadi Saluran Airnya Pun Masih Belum Tertutup Ya Masih Belum Ditutup Ya Mumpus Belum Ditimbun Di Sini Masih Terbuka Kelihatan Dan Di Depan Ini Saya Kurang Tahu Apakah Akan Jadi Ini Tempat Pengantaran Untuk Para Untuk Shuttle Bass Yang Akan Ngantar Penonton Atau Apa Tapi Kalau Dilihat Dari Modelnya Memang Akan Seperti Itu Karena Akan Ada Yang Nonton Di Sekitaran Sini Juga Nanti Mungkin Itu Grand Mission Atau Apa Gak Tahu Ya Yang Jelas Disini Juga Nanti Akan Dibuat Ya Untuk Jadi Pokoknya Tempat Nonton Mungkin Ya Nah Ini dia Tugu Itu Yang Dimaksud Teman Teman Jadi Kalau Misalnya Mau Foto Bisa Disitu Yang Ada Tulisan Pertamina Pertamina Mandalika Sirkuit Nah Tuh Itu Teman Teman Sirkuitnya Sudah Aman Jadi Sirkuitnya Sudah Aman Inilah Pengasupalan Roro Jogra Kayak Bikin Candi Prambanan Cuma Sehari Eh Bukan Cuma Satu Malam Nah Jadi Banyak Yang Bilang Sekali Lagi Ini kok Cepat Sekali Bisa Menyelesaikan Ini Jadi Pengasupalan Cepat Banget Disini Nah Itu Dia Tribun Yang Cukup Mahal Di sebelah Sana Yang Jauh Sana Itu Yang Warna Putih Kelihatan Dari Sini Teman Teman Dan Ini Adanya Di Sekitaran Tikungan Pertama Kemudian Ini Yang Kedua Jadi Tidak Begitu Tajam Tikungan Yang Di Sebelah Sini Teman Teman Bisa Dilihat Dan Tribun Sudah Terpasang Semua Ini Nanti Kita Nonton Di Bukit Yang Ini Kalau Gak Salah Orang Orang Bilang Itu Nah Teman Teman Semuanya Inilah Parkir Yang Ada Di Sebelah Barat Yang Dekat Masjid Nurul Bila Jadi Ini Ada Yang Lagi Dibriving Para Pekerja Orang Yang Akan Bertugas Pada Saat Race Nanti Mereka Sedang Dibriving Yang Pake Baju Hitam Pakaian Hitam Putih Nah Itu Jadi Mereka Dibriving Disini Supaya Nanti Mereka Bisa Bertugas Menjalankan Tugas Dengan Baik Dan Benar Stannya Sudah Terpasang Semua Disini Tinggal Dipakai Tinggal Mereka Mungkin Ada Gladi Bersih Dan Sebagainya Atau Apa Ya Gak Tahu Ya Nah Jadi Mari Kita Dukung Teman Teman Race Ini Supaya Nanti Indonesia Memiliki Nama Yang Bagus Di Mata Internasional Baik Sampai Disini Video Saya Dan Sampai Ketemu Di Video Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Teman